Terima kasih. Dan kita yang kata ibu baik, bagus, nyatanya brengsek. Tuh kayak si Ahmad yang ibu jodohin sama aku. Iya, tapi dia kan lebih baik dari Ramli. Kamu harus ikuti kata-kata ibu. Enggak, Bu. Baiklah kalau begitu. Tapi ibu tidak akan meresuti kalian. Astaga, Lazi. Brengsek! Siska. Siska. Ada yang mau saya bicarakan sama ibu. Apa kamu mau bicara soal Siska lagi, Ramli? Hah? Iya, Bu. Bapak dan ibu harus merencanakan untuk melamar Siska kembali. Buat apa? Mereka kan sudah melecehkan keluarga kita. Tapi, Pak, saya minta tolong. Lupakan yang dulu-dulu. Saya mohon kepada bapak dan ibu untuk melamar Siska kembali. Kenapa sih, Sis? Kamu selalu saja menyalahkan ibu. Ibu pasrah. Terserah kamu. Kalau sudah seperti ini, ibu bisa ngomong terserah. Jangan lepas tangan gitu saja, Bu. Semua ini bukan untuk ibu, tapi buat kamu. Buat masa depan kamu. Ngomong kosong. Sungguh, Sis. Apa kamu tahu isi hati ibu saat ini? Alah, ibu tuh ketinggian ngomongnya. Ibu, ibu mau minta pendapat sami. Soal Siska lagi? Iya, Do. Bu, kalau anak itu tetap berkeras mau menikah dengan Rambi, saya pikir lepaskan saja lah. Tidak ada gunanya juga kita mempertahankan prinsip kita itu. Kita bukan sedang berhadapan dengan orang yang mau diajak berpikir secara waras. Jadi? Yaudah, biarin saja lah dia dengan kemauannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk dong, panas tuh, panas tuh. Baus. Lep, gak beli minum bapakmu. Tunggu bentar ya, Bu. Mbak. Ih, ibu ini gimana sih? Aku kan nyuruh ibu. Kok ibu nyuruh lagi lemak? Kan sama saja, Sis. Alah, bilang aja ibu gak ikhlaskan ngawinin aku sama Ramli. Sis, kamu tuh bawahnya curigaan. Denger sih, ini kan hari baikmu. Jangan berpikiran buruk begitu dong. Ah, kayak orang gak tau aja. Ada apa sih, Sis? Kamu gak usah ikut campur. Kamu tuh egois. Loh, kenapa kamu jadi marah-marah begitu? Iya, dari tadi kamu ngipasin diri sendiri. Egois, kan? Maaf ya, sayangnya. Ini aku ngipasin. Ya, kan? Ya, lebih apa canda? Ibu, mana tembarnya? Mana? Masih di kamarnya? Iya, Sis. Mas. Ngemil dulu. Nanti mbakmu marah. Iya, Sis. Nanti mbak Asiska pikir kamu gak mau hormati dia dan suaminya lho. Ih, kok gitu banget sih? Malum saja. Kamu kayak gak tau karakter mbakmu itu. Wah, udah malah siap tempur semua nih. Maaf semuanya kelamahan, gak apa-apa. Sis, kamu gak ambilin buat suamimu? Iya nih mbak Siska, ambilin dong. Maksud makan sendirian. Udah ada depan mata semua kok. Gak, gak apa-apa kok. Saya biasa sendiri. Bu, aku mau tinggal di rumah yang dipejaten. Aku kan udah nikah, jadi aku harus punya rumah sendiri. Bu, gimana dong? Iya nih bu, kalau mbak Siska pake rumah yang dipejaten, terus aku balik ke rumah sini, kan jadi jauh dari kampus bu. Bu, habis harus bagaimana lagi? Memangnya Siska mau dikasih tau? Memangnya dia mau ngerti persoalannya? Bu, mbak Siska kenapa gak ngontrak aja sih? Kan mas Ramai itu udah kerja. Pasti punya uang dong buat ngontrak? Iya bu. Sis, apa gak lebih baik kita ngontrak ke rumah aja? Aku kan punya uang untuk itu. Kamu ini gimana sih mas? Udah ada rumah gratis, masih mau ngontrak. Boros! Bukan itu masalahnya Sis. Aku gak enak sama keluarga kamu. Lagipula rumah itu kan ditinggali sama Uti dan Lena. Nanti mereka mau tinggal di mana? Rumah itu kan dekat dengan kampus mereka. Udah lah mas, kamu gak usah ikut campur. Ini urusan aku. Ya, sekarang kita lihat rumah itu. Loh, bukannya sekarang kita mau ke rumah orang tua aku? Alah, kamu tuh banyak ngomong. Sis. Gimana? Rumahnya bagus kan? Lingkungannya juga enak. Eh, kamu tuh diajak ngomong malah bengang-bengong aja. Gak suka kamu. Kamu ini Sis, kok curigaan aja kerjanya? Berdasar suami brengsek. Gak sayang sama istri. Udah dong sayang, jangan marah-marah terus. Kita berantem kayak anak kecil aja sih. Kamu tuh yang kayak anak kecil. Ya ampun. Anak-anak itu emang apada gak becus terawat rumah. Berantakan kayak begini. Menurut kamu berantakan kan? Iya kan? Uti, Lena. Kalian berdua ini gimana sih ngurus rumah? Loh, emang harus gimana Mba Sis? Rumahnya berantakan. Untung aja aku datang kesana. Kalian berdua emang gak becus ngurus rumah. Bu, hari Minggu Uti sama Lena suruh ngangkut barang-barangnya kesini. Mba Sis, Kak. Kalau aku sama Mba Uti pindah ke rumah ini, uang transportnya jadi gede dong, Mba. Kos dong, bego sih. Mba Sis, mau kos gimana? Emang ibu uangnya banyak? Orang buat kuliah aja pas-pasan, ya pikirin aja sendiri caranya gimana. Sis, udah dong, Sis. Hah? Kamu gak usah ikut campur. Ini urusan keluarga. Masuk sana ke kamar. Sana. Sis, kamu kok suam betak-betak di depan suami kamu sih? Malu dong. Nanti diomongin di depan keluarganya. Bu, jangan suka mengalirkan pembicaraan deh. Jangan sedih ya. Sabar ya. Ibu gak apa-apa. Bagaimana caranya menghadapi Sis, Kak ya? Dia gak mungkin hanya sekedar ingin mempati rumah itu. Pasti dia juga ingin memilikinya. Padahal rumah itu sudah diwasiatkan menenjang Mas Harto buat dodo. Eh, kamu mau kemana? So rajin banget sih. Kamu belum buatin aku minum sama ngerebus air panas untuk mandi. Sis, aku mohon Sis, kamu urus diri kamu sendiri dulu. Saat ini aku harus tunjukkan kondite kerja aku. Kalau aku terlambat terus, bisa-bisa aku dipecat. Saat ini kantor sedang merancang rasionalisasi. Jadi akan ada perampingan karyawan. Eh, sebodoh. Jangan suka ngarang ya kamu ya. Kamu udah mulai gak suka untuk ngerjain tugas rumah tangga, kan? Sis, Kak, tolong jangan nuduh aku yang tidak-tidak. Kalau disiplin aku bagus, kan nanti kita juga yang akan enak. Ah, persetan. Aku udah gak mau dengar. Sekarang kamu buatin aku air minum dan air panas. Buruan! Jangan buang-buang waktu aja, dong! Bagaimana, Pak Pram? Apakah nama-nama mereka sudah ada? Kalau sudah ada, saya akan persiapkan dana pesangan mereka, Pak. Ada, Pak. Gini lho, Pak. Benar, Fira, saat ku tadi malam. Aku bakal kena PHK. Pesangan 7 juta ini akan aku gunakan buat apa ya? Bukan usaha apa. Astagfirullahaladzim. Nasib, nasib. Bagus-bagus dan lucu-lucu, ya. Bayi kita pasti surprise ngeliat ini semua. Iya, kan? Mudah-mudahan, Sis. Insya Allah. Berapa ini semua? Hampir 5 jutaan. Sekalian sama baju-bajunya. Sisanya? Ya, buat lahiran nanti, dong. Jadi kan kamu juga gak kelabakan cari duitnya. Padahal uang pesangan itu mau aku buat modal usaha, Sis. Kamu kan masih punya motor. Maksud kamu apa? Ya, motor itu bisa dijadiin modal sama kamu. Jol aja. Gitu aja, aku gak ngerti. Bu, Dodo bantuin ya. Gak usah. Biar ibu aja ngerjakan sendiri. Sejak Uti sama Lena pindah ke rumah ini lagi, ibu jadi repot. Jumah istirahatnya jadi gak tentu. Kalau gak begitu, gak punya uang untuk transport dan jajan mereka di sekolah. Kan uang pensiunan bapak kamu dan pensiunan ibu hanya cukup biaya kuliah mereka. Lain halnya, kalau mereka masih tinggal di Pejaten. Kalau lapar, tinggal pulang aja ke rumah sebentar. Tapi sebenarnya Uti sama Lena bisa meringankan beban ibu. Dia pulang kuliah kan bisa mampir dulu ke rumahnya Siska. Di sana bisa makan, bisa minum. Dok, kamu kayak gak tahu Siska aja. Apalagi sekarang, selama suaminya masih nganggur setelah di PHK. Aduh, dia tampak cepat naik darah. Apalagi kalau merasa dirinya direcoki. Maafin Dodo ya, bu. Dodo gak bisa berbuat banyak buat ibu. Buat keluarga kita. Karena kaki Dodo juga udah gak ada gunanya. Sudahlah nak. Jangan kau sesali dirimu. Ini semua Allah yang sudah mengaturnya. Iya, kalau itu... Dodo bisa nerima, Bu. Dodo bisa ikhlas. Tapi tetap aja, Dodo ngerasa anak laki-laki yang gak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, nak. Istighfar. Sabar, ya. Maafin Dodo, ibu. Kamu gak apa-apa. Istighfar, ya. Sabar. Nanti kalau ada duit, aku mau rumah ini direhab. Kita bikin tingkat di bagian belakangnya. Tapi sebelumnya, aku mau ngurus surat rumah ini dulu. Aku mau balik nama. Memangnya rumah ini sudah menjadi milik kamu? Maka itu, aku harus buru-buru ngurus surat rumah ini. Supaya gak keduluan sama Mas Dodo dan kedua adikku. Jangan, Sis. Belum tentu orang tua kamu mau menyerahkan rumah ini buat kamu. Terus, aku harus bertindak gimana, dong? Emangnya kamu punya harta warisan, apa? Udah deh, kamu gak usah ikut campur urusan orang. Bukan begitu, Sis. Aku jadi gak enak sama keluarga kamu. Nanti dikiranya aku yang mengasut kamu untuk mendapatkan rumah ini. Kalau menurut aku sih, kita usaha sendiri aja. Insya Allah, kalau aku punya rezeki, kita beli rumah sendiri. Eh, sekarang aja tuh kamu kelimpungan cari duit. Kok kamu gak percaya sama kebesaran Allah, Sis? Aku lebih percaya sama kenyataan yang ada di depan mata aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Ibu, kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat saja, Nara Mli. Begini, Ibu, saya mohon maaf. Saya gak bisa lama-lama. Saya harus pergi lagi. Nanti saya kembali untuk menjemput Siska. Saya permisi dulu, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Bagaimana, Sis? Suamimu sudah kerja lagi? Kerja apaan? Dia mau jual motornya hari ini. Ibu, ada yang mau aku omongin sama Ibu. Boleh. Yuk, kita ke dalam. Sis, kamu mau ngomongin soal apa? Aku mau ngurus rut rumah yang aku tempatin, Bu. Kok Ibu diem? Mana surat tanahnya? Aku mau balik nama. Dari nama Bapak jadi nama aku. Sis, sebenarnya rumah yang kamu tempati itu sudah diwasiatkan meniang Bapak untuk dodo enam tahun yang lalu. Enak aja. Gak bisa begitu dong, Bu. Gimana nasib aku, Uti, sama Lena? Gak adil. Bapak, ada-ada aja. Sis, ingatkan Ibu dulu. Bapak melakukan hal itu karena keadaan masmu. Beda dengan kalian bertiga yang Alhamdulillah tidak punya kekurangan apa-apa. Gak bisa, Bu. Aku gak terima. Demi Tuhan, aku gak terima. Sis, kamu jangan tegang begitu. Ibu mohon. Kamu bisa maklum. Bu, mana surat wasiatnya? Kenapa Ibu gak pernah ngomong soal ini? Ibu bukannya tidak mau ngomong soal itu. Tapi menurut Ibu kan belum waktunya. Lagi pula, Ibu kan masih hidup. Kalau seandainya Ibu mati nanti malam, gimana? Astagfirullahaladzim. Sudahlah, Sis. Ibu gak sang ngomong apa-apa sama kamu. Gila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uti. Eh, Mbak Ziska. Kenapa? Kamu besok datang ke rumah ya? Ke rumah? Sama Lena. Ngomong sekarang aja kenapa? Iya, udah deh. Besok aja ceritanya. Kamu tuh bawel banget sih. Iya, iya. Iya. Nampakan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Lenanya mana? Lagi ikut seminar, Mbak. Tuh anak. Bukannya mentingin datang ke sini. Ya, orang menurut dia itu lebih penting kok. Yaudah. Mbak, kita minum dong. Aos banget nih. Ntar dulu ada yang mau aku omongin sama kamu. Soal apaan sih, Mbak? Jangan lama-lama ya. Jam seluruh lewat aku udah kuliah lagi loh. Uti, kamu harus tahu. Kalau aku, kamu, sama Lena gak mendapatkan warisan apa-apa. Hah? Siapa bilang? Ibu yang ngomong. Orang tua kita menyerahkan harta warisan termasuk rumah ini sama Mas Dodo. Mas Dodo? Makanya aku nyuruh kamu sama Lena datang ke sini biar kita bisa diskusiin bareng-bareng. Mbak, kok dimonopoli gitu sih? Terus terang aja aku gak terima loh. Hmm, aku bisa kunain anak ini untuk menekan ibu. Terus, jadi kita harus gimana dong, Uti? Yaudah, ntar biar Uti ngomong sama ibu ya, Mbak ya. Enak aja. Ini namanya bisa mengambat masa depan, Mbak. Uti, biar perjuangan untuk mendapatkan hak kita sukses. Kamu jangan percaya sama omongan ibu. Mas Dodo juga. Mereka berdua jangan kamu percaya. Oke, pasti. Hmm, sekarang ngomong di kampus dulu. Ntar dimarahin dosen lagi kolat-kolat. Iya. Mbak. Len, ngomong sama ibu yuk. Enggak ah. Aku gak mau ikut-ikutan soalnya kayak gitu. Aku mau fokus sama kuliah aja. Berarti, kamu udah ngebiarkan hal yang gak bener. Ngapain kamu belajar mati-matian tapi kayak gitu cuek aja? Eh, ibu soal mas Dodo itu harus keci pelajaran. Oh, enggak ah. Aku gak mau ikutan kayak gitu. Takut ku alat sama orang tua. Mbak Uti aja deh. Ah, ngonyong lo. Uti, kok kamu banting-banting pintu? Bu, ibu ini gimana sih? Jadi orang tua kok gak adil? Kamu ini ngomong apa? Kamu mau belajar galak sama orang tua ya? Sebenernya sih enggak. Cuman kalau ibu kayak gitu ya, aku gak bisa terima juga dong. Kalau ngomong itu yang jelas, yang tenang. Jangan nyorot sos begitu. Mana ibu ngerti omongan kamu. Yaudah, aku tegas-tegas aja sama ibu ya. Mana bagian warisan buat aku. Astagfirullahaladzim. Uti, kamu sudah ikut-ikutan kakak kamu ya? Aku cuma ngebelain yang bener, bu. Bukan ikut-ikutan. Uti, ibu hanya menjalankan amanat almarhum bapamu itu. Ibu gak punya maksud apa-apa. Amanah? Amanah apaan? Buktiin amanahnya. Yuk, ke kamar ibu. Bener kan? Ibu gak mengada-ada. Jadi rumah ini dibagi tiga buat aku, Lena, dan Mbak Siska? Ya, benar. Bapak memberikan rumah Siska untuk Mas Dodo itu bukan karena pilih kasih. Karena Bapak kasihan sama masmu itu. Mungkin rumah itu bisa membantu Mas Dodo untuk menjalani kehidupannya. Dia kan tidak seperti kalian bertiga keadaannya. Aduh, Aduh. Aduh. Saya pegang pulpen, sekarang lagi dipegang matil. Eh, Uti. Waalaikumsalam. Loh, bikin gerobak apaan nih, Mas? Ini gerobak mie ayam. Saya mau dagang mie ayam. Mau dagang mie ayam? Memangnya kenapa? Manusia di atas dunia ini wajib beri tiar. Allah memberikan mayak jalan menuju pintu rejeki. Jadi, selama kita masih mampu, kenapa gak kita lakuin? Emang Mas kapan bikin gerobaknya? Perasaan kemarin aku kesini gak ada gerobak. Baru dibawa dari rumah teman saya tadi pagi. Kemarin-kemarin, saya ngerjain gerobak ini di rumah teman saya. Kebetulan, teman saya itu juga pedagang mie ayam. Jadi, sekalian aja saya belajar dari dia. Yaudah, aku misi dulu ya Mas ya. Eh, lucu banget, Mbak. Eh, 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 eh. Cukup banget. Lucu banget, Mbak. Jangan dimain-mainin dong. Ntar belum apa-apa udah rusak. Mbak, aku udah tahu sekarang. Tahu apa? Rumah ini. Emang diwarisin oleh Bapak buat Mas Dodo? Eh, kamu tuh jangan suka so tau. Beneran, Mbak. Aku lihat sendiri surat wasiat yang Bapak tulis untuk Bapak di rumah sakit. Rumah ini emang jadi milik... Prinset! Kamu tuh sama aja sama ibu dan lainnya. Mbak. Mbak, aku tega banget sih, Mbak. Dasar anak gak ada guna. Sialan! Pergi, kamu pergi! Pergi, kamu pergi! Ada apa sih, Is? Udahlah. Kamu gak usah ikut campur. Kamu urus aja gelombang kamu. Tapi, tapi ini ada apa? Dia tuh, Mas. Jat banget. Udah hamil. Nanti kejam. Pergi, kamu cepat! Kenapa, Sis? Kamu kenapa, Sis? Kamu kenapa, Sis? Lu, kamu kesana aja deh! Sis, Kak, kamu kenapa? Lu takut sakit. Sis. Aduh! Sis. 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 Sis, Kak! 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 Ya? Hah? Meninggal? Bu! Ada apa sih, Lantong? Kamu cerak-cerak begitu? Bu, Basis kau udah melahirkan. Tapi anaknya meninggal dalam perut, Bu! Inilahilahi wa inilahhirojiun. Astagfirullahaladzim! Kita mesti kesana! Liana! Uti mana? Mbak Uti! Mbak Uti! Bangun Mbak Uti! Bayinya Mbak Siska meninggal! Apa sih? Ayo Mbak Uti bangun! Bayinya Mbak Siska meninggal dalam perut! Ayo Mbak Uti! Syukur! Amin! Amin! Kok Mbak Uti malah nyukurin kayak gitu sih? Emangnya kenapa Mbak Uti? Aduh-duh-duh! Ya iyalah! Lagian ada sendiri diterjang sama kakaknya! Nih! Tuh! Siku aku terkilir nih kayak gini! Mampu setorang biar dihukum sama Allah! Makanya jangan kurang ajar jadi kakak tuh! Kok Mbak Uti jadi pendendam gitu sih? Biarrif! Dia nyolot! Ya tapi jangan kayak gitu dong! Uti! Ana! Sabar ya Sisya! Ikstikfar! Mbak Siska sabar ya! Ini ujian dari Allah! Suatu saat nanti pasti Mbak dikasih anak lagi sama Allah! Gak mungkin! Aku pasti susah untuk punya anak lagi! Gimana hidup aku bisa tenang kalau punya orang tua gak adil kayak Ibu? Siska! Kamu dalam keadaan seperti ini masih saja begitu! Sabar nak sabar! Istikfar yang banyak ya! Sis! Jenasah mau dimakamkan! Ada yang mau ikut ke kuburan? Ibu ikut! Mim! Aku juga ikut! Sadakallahul azim! Enak banget ya! Jadi orang kayak Mas Duduk! Ada apa Uud? Datang-datang suaranya kayak radio rusak! Kamu gak ikut ngayat ke rumah Mbak Siska? Mas! Mas! Mas tau gak? Mbak Siska itu lagi stress berat! Makanya bayangnya terganggu kayak gitu! Buti! Kamu nih dari tadi ngomongnya gak tau jundurungannya kemana ya! Ngomongnya tuh yang jelas gitu loh! Yang tenang! Sekarang kamu masuk ke kamar Mas itu pasti mau nyampein sesuatu buat Mas kan? Apa coba? Yaudah! Aku tuh the point aja ya Mas ya! Mas tau gak sih? Kalau orang tua kita itu udah berlaku gak adil! Masa Mas dapat rumah yang sekarang tempatin sama Mbak Siska? Terus aku Mbak Siska sama Lena cuma dapat rumah ini dibagi tiga dan satu orang cuma sepertiga! Gak adil banget kan Mas? Uti! Sekarang kamu denger Mas ya! Mas itu gak mau keluarga kita jadi terpecah belah hanya karena harta benda! Kamu gak pernah denger apa ya? Ada loh orang sampe bunuh-bunuhan cuma gara-gara rebutan warisan! Nah Mas gak mau yang kayak gitu! Sekarang kalo Siska atau Lena atau kamu mau rumah yang diwasiatkan almarhum ayah untuk Mas, silahkan ambil! Mas Ikhlas! Lila hita Allah! Isi Mas! Gila tem emocionaliums di��보�ena Set Driuk low kit Terima kasih seterusnya Hidayamu Hidayamu Goyang bang, gua ga pake sawi bang ya Gomenya yang banyak bang Aduh, lama amat sih ya Aduh, lama amat ya Aduh, lama amat ya Aduh, lama amat ya Aduh, lama amat ya Udah jam sekini masih banyak Mungkin aku gak bakal jadi pedagang. Kok daganganku gak pernah habis ya? Mas! 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mereka bayar minyak ayamnya ya Allah. Alhamdulillah. Bu, ini surat wasiat palsu. Palsu. Sis, ibu lihat sendiri. Bapak menulis surat itu di rumah sakit. Ibu yang ngasih pulpen di kertas itu. Kamu ngomong jangan sembarangan, Sis. Tapi mana tanda tahan Bapak? Terus patranya juga gak ada. Sis, kalau kamu mau rumah itu ambil aja. Gak. Gak apa-apa, Bu. Harta benda itu gak ada artinya kalau kita jadi terpecah belah karena memperebutkannya. Ambil aja, Sis. Kamu memang pantas punya rumah. Kamu kan sudah berkeluarga. Ya, memang sudah seharusnya seperti itu sih, Mas. Makasih ya. Kalau gitu, sekarang aku pulang dulu. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Salah buat Ramli. Ya, aku biarkan aja. Mungkin Siska lagi butuh. Kalau enggak, gak mungkin dia sengotot itu. Dia keterlaluan, Do. Tidak seharusnya diberbuat seperti itu. Siska itu keterlaluan, Do. Ustifar, Bu. Ustifar, lupain aja. Gak apa-apa. Sabar. Ustifar. Sabar ya, Bu. Eh, jam segini kau masih di rumah sih? Aku terlambat belajar, Sis. Emang kamu tuh yang niat nyari duit? Lihat tuh, tampang kamu masih lemes kayak begini. Udah dong, Sis. Sikap kamu jangan gitu sama suami. Emang kenyataan kayak gitu? Gimana? Udah. Aduh. 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 Ibu, ibu. Iya, Bu. Ibu, ibu. Ibu. Ibu, kenapa, Bu? Ibu. Ibu. Mas. Bu. Bu, ibu. Kenapa, Ibu? Ibu. Ibu. Ibu, Ibu! Gotong, 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 ti, ti, gotong! Mas... Bisa nggak? Mas... Buruan, buruan! Ya, ya. Mas, Tuduk! Mas, Tuduk! Telepon rumah sakit! Bagaimana keadaan ibu saya? Tekanan darahnya naik dan mengganggu jaringan saraf otaknya. Astagfirullahaladzim, apa itu membahayakan ibu saya? Tergantung pada keadaan kejiwaannya. Tetapi, yang terpenting pola makan ibu anda yang harus dijaga, ya? Jadi, ibu kami nggak apa-apa, dok? Insya Allah, kalau Bu Uswa sudah membaik, mungkin besok sudah bisa pulang. Saya permisi dulu, ya. Bu... Udia, ibu kayak gini tuh hangat-hangat uti. Enggak, Ud. Ibu memang sedang lemah. Ibu maafin semua dosa-dosa uti, ya, Bu. Udia, aku udah ngajar, ya, ibu. Ud, anak ibu semuanya baik-baik. Ibu tidak pernah punya pikiran yang jahat pada kalian. Ibu jangan sedih, ya, sayang. Ya, kamu nggak salah. Udia, ibu. Udia, saya, sayang. Udia, ibu. Udia, ibu. Udia, ibu. Udia, ibu. Ah, sis, sis. Sis. Sementara, sis. Sini, sis. Ada apa sih? Coba kamu lihat ini. Coba kamu lihat pembukaan ini. Inilah berbersih kita, sis. 10 juta? Segitu aja kamu bangga. Eh, kok kamu tumen ngitung-ngitung tabungan? Ah, gini, sis. Ah, rencananya aku mau ngembangin usaha ini menjadi usaha yang lebih besar, sis. Aku mau bikin usaha bakso. Dan aku mau buat kios di deket kampus. Terserahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. 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 Ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Sang Maha Pembuka Hati yang sedang kesusah. Ringankanlah segala beban hamba dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah Sumbuhkanlah segala penyakit yang ada di dalam tubuh ibu saya Hanya kepada engkau saya memohon Hanya kepada engkau saya meminta, ya Allah Mas Dodo Len, dia kenapa, Len? Mas, besok ibu sudah boleh keluar dari rumah sakit Alhamdulillah, iroh bilalamin Tapi kita harus bayar 3,5 juta, mas Kita mesti cari kemana dana segede itu, ya Len? Masih punya simpanan, tapi cuma 300 ribu Aduh, gimana ya, mas? Coba ini udah minta tolong sama Mbak Siska Mbak Siska? Tapi, apa dia mau nolong kita, mas? Insya Allah, ikhtiar dulu, Len Coba kamu telpon dia sekarang, ya Gimana deh, mas? Halo, Mbak Siska? Mbak, eh, kamu Len Ada apa? Mbak, ibu Udah keluar dari rumah sakit Terus? Kenapa? Eh, kita harus bayar 3,5 juta Mbak bisa nolong kita nggak? Soalnya kita nggak punya uang Bisa Besok, kamu kesini aja untuk ambil uangnya Bener, Mbak Alhamdulillah Yaudah Makasih ya, Mbak Iya Aku bisa punya surat ana lagi Terima kasih Ibu, udah deh Ibu. Nih, Uti aja yang nganti ini, bukan baru sembuh. Gak apa-apa, Uti. Ibu udah sehat kok. Itu kan perasaan Ibu aja, nih. Mata Uti yang tau keadaan Ibu kayak gimana. Sekarang Ibu sarapan, sarapan aja disiapin sama Lena. Habis itu Ibu minum obat, ya. Iya, deh. Nih. Ti, Ibu dimana? Dalam. Berset-berset. Kayak ratu aja lah, Galo. Siska? Aduh, Bu. Gawat, nih. Gawat, kenapa, Mbak Siska? Sudah dari kemarin rumahku kena teror orang. Teror? Memangnya kenapa? Karena uang yang aku pinjem buat biaya rumah sakit Ibu belum kebayar. Katanya Mbak itu pake uang Mbak sendiri. Mbak gimana sih? Eh, aku mana punya uang segitu banyak. Itu aku pinjem dari orang yang biasa mincemin duit, tau. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu ngutang, sis? Ya iyalah, Bu. Yang penting kan Ibu harus keluar dari rumah sakit. Mbak, Mbak minjem duit segitu aja kok pake di teror orang. Gimana gak kena teror? Aku pinjemnya 3 juta setengah. Harus bayar 8 juta karena kena bunga berbunga. Masya Allah. Makanya gimana aku gak stres, Bu. Padahal sekarang aku lagi isi. Alhamdulillah. Tapi Bu, gimana aku bisa gembira kalau aku harus menanggung beban utang buat nolongin Ibu. Kamu kenapa sedih, sis? Aku kena teror suruhan rentenir, Mas. Yang uangnya aku pinjem untuk bayar biaya rumah sakit Ibu. Nah, jadi itu bukan pake duit kamu pribadi? Mana punya, Mas. Uang segitu banyak. Ramli aja jualannya rugi terus. Dan sekarang aku lagi yang bikin masalah. Lalu apa yang harus kita perbuat? Ya, jalan satu-satunya kita harus serahin surat rumah ini sama orang itu biar dia gak neror aku lagi. Sampai kita bisa bayar utangnya. Ya, kelemah harus begitu. Gak apa-apa. Sebentar ya. Ibu ambil dulu. Surat ini akhirnya jatuh juga ke tangan aku. Jadi aku punya dua. Kalau gak pake otak, mana mungkin surat anak ini jatuh dua-duanya ke tangan aku. Ada apa, Sis? Kenapa kamu ketawa sendiri? Ini surat tanah yang ditangerang itu. Loh, kok bisa ada sama kamu? Iya, karena ibu gak sanggup bayar biaya rumah sakit. Jadi aku sinta aja surat tanahnya. Astaghfirullahaladzim. Siska, kok kamu begitu amat sih? Malu, Sis. Kenapa kamu mengambil surat tanah mereka? Kamu kan sudah mengambil rumah ini. Eh, diem kamu. Aku kan gak suruh kamu untuk komentar apa-apa. Tapi malu, Sis. Sudah kewajiban kita untuk membantu ibu. Kok kamu harus bertindak seperti itu? Abang dan adik-adik kamu pasti mengutuk aku. Karena aku suami kamu. Nanti mereka kira aku yang kemarukan. Kamu kok gak bisa jaga nama suami, Sis. Eh, udah deh. Kamu tuh jangan banyak ngomong. Nanti aku gugurin kandungan ini. Mau. Udah, Sis. Udah. Jangan. Gak usah ngacem-ngacem lagi, ya. Ya Allah. Kampunnya segala dosa dan kesalahan hamba. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Tunjukilah kepada hamba jalan yang lurus. Jalan yang kurdui, ya Allah. Di tengah malam ini. Kabulkanlah permintaan hamba yang tiada berdaya upaya ini, ya Allah. Yang selalu salah dalam menjalankan segala perintah dan laranganmu. Jauhkanlah hamba dari segala sifat zolid. Takabur, tamak, iri dan neki. Jauhkanlah hamba dari segala nafsu setan dan iblis, ya Allah. Jauhkanlah hamba dari segala nafsu setan dan iblis, ya Allah. Sinarilah rumah tangga hamba dengan cahayamu, ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba memohon. Dan hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Hanya kepadamu lah hamba dengan kapal dengan anak buah hamba. Hanya kepadamu lah hamba. Dan kita bekerja dan hanyalah yang berdaya. Hanya kepadamu lagi. Kepadaan di dunia asal kita. Salah kita benar-benar. Alhamdulillah, lembiri dan berhubat. di DO. Aku gak rela ninggalin kampus ini, mbak. Ya mau gimana lagi, Len? Selama kita gak megang duit di tangan, kita gak bisa apa-apa. Yaudah, cari dunia lain aja, yuk. Ini semua gara-gara mbak Siska. Rengsek! Yaudah, yuk. Terima kasih. Jangan khawatir, kalau sama kita-kita, kalian berdua pasti happy, betulah? Masa sih, Om. Bisa aja nih. Pokoknya dijamin asik deh. Aduh, Om, tolong jangan pegang-pegang, Om. Kamu di sini emang untuk dipegang-pegang, kan? Iya gak, friend? Kalau Mama Adi, aku masih kecil, jadi belum ngerti. Eh, Mas Dodok. Boleh aku masuk? Boleh, silahkan masuk. Enggak usah, bisa sendiri. Sipet sekecil dulu ya, Mas. Iya. Ngapain, Mas? Dia ojo datang ke sini? Saya menemukan ini dalam tasnya Uti dan Lena. Sekarang di keluarga kita banyak masalah, Sis. Ternyata Lena sama Uti sudah drop out dari kuliahnya. Kamu tahu penyebabnya apa? Mana aku tahu? Memang. Kamu pasti gak pernah tahu penyebabnya itu kamu. Aku? Aku yang masalahin? Selama ini kamu mikirin diri kamu sendiri. Kehidupan kamu sendiri. Gak pernah kamu mikirin keadaan ibu itu kayak gimana. Keadaan saudara-saudara kamu kayak gimana. Terutama Lena sama Uti. Kamu yang bikin kacau pikiran mereka. Dengan tabiat kamu yang gak seharusnya kamu lakukan. Sampai sekarang akhirnya mereka gak bisa konsentrasi kuliah. Mas, kok aku yang ketempuhan? Mas, ini maunya apa? Surat tanah yang kamu ambil itu. Itu hak mereka. Di situ ada masa depan mereka. Sekarang aku mau ketemu yang kamu bilang keren tenir itu. Tempat kamu menyimu uang waktu kamu mau ngeluarin ibu dari rumah sakit. Mana orang yang mau ketemu? Eh, Bu Jang Lapuk. Asal kamu tahu ya, surat itu aku yang minta. Karena buat ngeluarin ibu dari rumah sakit, itu pakai uang aku. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Astagfirullahaladzim, Sis, Kak. Kamu sekarang jadi manusia zolim, saya gak nyangka. Persetan, sekarang aku mau Mars keluar dari rumah ini. Cepat, keluar! Iya, saya memang mau keluar. Saya juga udah buah niat muka kamu. Tidak. Tidak. Terima kasih. 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 Bu. 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 Terima kasih. 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 Bu. 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 Aku bantuin ibu nyari berannya, Mbak Sis. Aku nggak nyuruh kamu, tau. Bu, lain kali kalau aku suruh jangan nyuruh orang lain lagi ya. Kita semua di sini punya tugas masing-masing. Ibu nggak nyuruh Uti. Dari tadi ibu nyari sendiri. Tapi berannya nggak ketemu. Ibu, tukang bohong, tukang bohong. Pantesan hidup ibu memang nggak selamat. Astagfirullahaladzim. Siska, Siska. Tega ya kamu memarahi ibu di depan orang banyak. Mbak, jangan dong, Mbak. Malu ditonton sama orang tuh. Eh, Jeng. Busi cahaya itu sadis ya sama pembantunya. Emangnya kenapa? Pada dimarah-marahin. Iya, betul. Iya. Yang muda kena siram air, Sya, Mbak. Yang tua habis dimakin-akin. Kasian, Mbak. Eh, Mbak Desi. Itu tuh bukan pembantunya. Itu kan orang tuanya. Itu kan ibunya ibu Siska sama adiknya. Datang dari Tangerang sana lagi kesian. Masya Allah. Ibu sama adik sendiri dibabuin. Ini keterlaluan. Ini ngajarin suami kita nggak bener, Bu. Nanti suami kita nih bisa kurang ajar sama keluarga kita. Ih, amit-amit deh. Udi, Bu. Uti. Kamu betah kerja di tempat bakso. Ya, kalau untuk ngelupain masalah aku yang buruk sih. Aku senang-senang aja, Mas. Nggak. Kalau memang kamu yang betah, tinggal aja sama saya. Nggak mungkin, Mas. Aku berhadapan sama Mbak Siska. Mas, aku boleh minta tolong sesuatu nggak sama Mas? Soal apa, Bu? Hilang aja. Gini, Mas. Aku mau beliin perihatan. Ini. Kan ibu di badannya udah nggak ada perihatan sama sekali. Aku prihatin, Mas. Ngeliat ibu. Ini, Bu. Saya suka sama anak yang peduli sama orang tua. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Mana yang lain? Itu masih kurang. Hasil penjualan kita hari ini hanya segini, sis. Eh, kamu tuh jangan suka ngebohong ya. Orang pinter tuh nggak bisa dibohongin. Itu masih kurang sampai 500 ribuan lagi. Ayo ngaku duitnya dikemanain. Tadi habis ganti spare part mobil. Ada yang rusak. Oke. Oke, kalau gitu mana bonnya? Aku lupa minta, sis. Ke bengkel mana kamu tadi? Biar besok aku datengin ke sana. Bu, ibu mau nggak pake perhiasan kayak dulu? Ah, nggak usah. Ibu kan udah tua. Eh, jangan salah, Bu. Justru ya, kalau makin tua itu harus makin gaya. Nih, Bu ya. Ibu pelontos kayak gini nih. Makin keliatan kayak pensiunan tau, Bu. Hmm, kamu paling pinter kalau ngomong kayak provokator aja. Eh, jangan salah. Provokator kecantikan dapet pahala, Bu. Sini. Sini, kamu. Kenapa, mbak? Siska, ada apa? Kenapa, Uti? Dia brengsek, Bu. Dia sekarang sudah berani minta uang sama suamiku. Jangan kamu udah tidur sama suamiku, ya? Hah? Siska, kamu jangan ngomong sembarangan. Itu fitnah namanya. Ya Allah, Siska, kamu kejam. Sekarang kamu tambah kejam pada ibu dan adik kandungmu sendiri. Lah, ibu jangan banyak ngomong. Eh, kamu minta duit sama suamiku buat apa, ha? Mbak, aku membeli perhiasan buat ibu. Emang mbak nggak berhatiin liat ibu kayak gini? Jangan suka ngarang deh kamu. Udah sasak suci. Siska! 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 Siska, Joy Step. Ayo ke kamar. Siska, Joy Step. Siska, Joy Step. Joy! Ramli, kenapa dokter itu lebih min, Joy? Ramli! Ramli! Bu Siska? Dokter, anak saya gak kena penampakan dokter. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan putra ibu. Otaknya mengalami pendarahan. Gak mungkin dokter, gak mungkin. Kemarin dia masih sehat. Masih jalan-jalan dengan saya kemok. Dokter bohong! Sabar, Bu Siska. Joy cuma bobok! Joy cuma bobok, Ramli! Terima kasih telah menonton! 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 Udah sholat maghrib. Waktunya sudah hampir habis loh. Ibu, maafkan segala kesalahan saya, Bu. Maafkan segala kesalahan Siska yang sering menyakiti Ibu. Doakan kami, Bu. Mohon ampuni segala dosa kami berdua. Nah, Ramli, Ibu gak pernah merasa sakit hati, ada dendam pada perbuatan Siska. Gak mungkin Ibu mengutuk anak kandung Ibu sendiri. Ibu selalu mendoakan kalian agar selamat dan hidup bahagia. Bimbinglah istrimu itu ke jalan yang benar. Ajaklah dia sholat. Agar keluarga kalian menjadi keluarga yang sakit. Saya bosan mengajak dia sholat, Bu. Dia keras hati. Dia merasa dirinya lah yang paling benar. Tapi saya, saya tidak bisa memaksakan kehendak saya, Bu. Ibu mengerti, nak. Siska orangnya memang begitu. Ibu, saya sholat dulu ya. Iya, nak. Aduh. 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 Kok badanku tiba-tiba gatal semua sih? Aduh. Sis. Sis. Kamu kenapa? Aduh, badanku gatal semua. Ini pasti gara-gara Ibu gak besi nyuci spraynya, Mi. Masa sih? Buktinya aku aman-aman aja. Lah, karena kamu tuh kulit badak. Jadi kamu gak bisa ngerasain dasar goblok. Kau gatal banget sih. Aduh. Bu. Kalau Ibu udah pikun jangan kerja. Jangan ngomong ngapain. Anda apa, Sis? Ibu salah apa lagi? Mungkin nanya lagi. Ibu gak liat nih kulitku gatal-gatal semua. Gara-gara Ibu gak nyuci bersih spray ini. Masih ada kumannya. Astagfirullahaladzim. Ibu masih awas, Sis. Ibu masih waras. Kamu udah gak suka Ibu tinggal di sini. Ibu. Ibu kalau mau pergi pergi aja deh. Jangan pasang strategi yang bukan-bukan. Pergi aja sekarang pergi. Iya, Sis. Kalau kamu memang ingin Ibu pergi dari sini, Ibu akan pergi. Daripada Ibu jadi sumber masalah kamu. Emang Ibu sumber masalah aku. Rumah tangga aku berantakan gara-gara Ibu. Gak ikhlas aku kawin sama Anglin. Siska. Gak ikhlas. Gak ikhlas. Gak ikhlas. jadi istri saya kena penyakit apa ya? Sepertinya istri Anda kena penyakit herpes Herpes? Ya, ya begitulah Tapi saya ingin memberikan satu obat Apabila tidak ada kemajuan Saya ingin merujuk istri Anda ke laboratorium Untuk pemeriksaan darah Dokter, saya bisa mati enggak? Semua penyakit Kalau enggak diobati, ya bisa merangkut si penderita Aduh, badanku getol banget sih Mbak, ibu mana ya? Mana aku tahu Emangnya aku ngurusin dia, Pak? Loh, kan mbak yang sarian di rumah sama ibu Wajar dong kalau aku nanya ke mbak Udah aku suruh pergi Serius dong, mbak? Eh, aku tuh selalu serius Aku kan enggak pernah main-main Aku usir dia pergi karena dia enggak becus kerjanya Gara-gara dia nih, lihat nih Kulitku hancur Bedanku gatel semuanya Gara-gara dia enggak bersih nyuci spray-nya Mbak, jangan main-main ya mbak Bu Periksa Ibu Ibu dimana ibu Ibu Ya Allah Yang maha pengasih Yang maha pengasih Yang maha pengampun Maka ampunilah segala dosa-dosa anak hamba ya Allah Dan ampunilah juga segala dosa yang hamba lakukan Ya Allah Hilangkannya rasa sakit hati Dan dendam Yang mungkin penas juga di hati hamba ya Allah Karena perlakuannya makan k regulators Ya Allah Jadikanlah hamba seorang ibu yang harus memaaf Ya Allah Jadikanlah hamba sekorang ibu yang harus memaaf Hati-hati sama seorang ibu yang memaham Aduh Badan aku gatel semua Ramli Aduh penyakit apa ini ya Aku gak ngerti ada apa sama kamu sis Semua dokter udah kita datengin Semua obat udah kamu minum Aku gak ngerti lagi sis Dokter spesialis yang kita datengin terakhir Dia bilang katanya aku sakit cacar api Tapi mana ada cacar api separah ini Sampai melubangi seluruh tubuh kamu sis Aduh badan aku gatel semua Ramli Tolongin aku garukin tuh ya sebelah situ garukin Ya cepetan Aduh 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 Kamu tuh gimana sih Ya Allah Kutukan apa yang telah kau tipahkan pada istriku ya Allah Begok tolan Aku ini bukan kena kutukan Aku ini kena penyakit cacar api Kepalaku berdarah sis Kamu memang keterlaluan Keadaan kamu sudah seperti ini Tapi kamu tidak insaf-insaf juga Berdoa lah kepada Allah sis Minta kekuatannya untuk diri kamu J pitcher Kepalaku 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 Nitu Aku tahu semua Apa tahu Kepalaku Kepalaku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya takut berhadapan dengan Siska Kenapa? Saya gak mau Kalau kehadiran saya akan membuatnya Tambah tersiksa Bu Saya mohon Demi Siska Bu Pulang Bu Kalau Mbak Siska masih jahat sama kita Kita jangan pernah injek rumah itu lagi Ya sudah Lupakan semua itu Sekarang mari kita melihat Mbak Siska Bu Putih Ayo masuk kembali Mari Sampai jumpa di video selanjutnya Ya Allah Ya Allah Amat tidak tahan melihat penderitaan Ya Allah Amat tidak Kamu jadi begini sayang Ibu Kenapa kamu jadi begini Maafkan aku Aku Jahat sama ibu Ya kamu gak jahat sayang Kamu gak jahat Ibu sudah maafkan semuanya Ibu Supaya Siska tidak terlalu Dalam menderita Dalam sakatul mautnya ini Ibu Uswah Langkahi kepalanya Sekali saja Insya Allah ibu Siska akan meninggal dengan tenang Memang harus begitu Pak Ustaz Iya Karena dia begitu Rurhaka kepada ibu Ayo ibu Lakukanlah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati